Bodyguard Atta Halilintar minta maaf usai teriak ancam culik wartawan, akui ucapannya refleks. Pada Rabu 4 September malam, YouTuber Atta Halilintar mendatangi Polres Jakarta Selatan bersama istrinya Aurel Hermansyah. Mereka mendatangi Polres untuk melaporkan isu yang beredar mengenai rumah tangganya. Atta mengatakan bahwa ia diserang hoaks nikah siri dengan YouTuber Ria Ricis. Setelah selesai membuat laporan, Atta dan Aurel keluar dari ruangan Polres Jakarta Selatan bersama seorang pria mengenakan kemeja hijau di bagian depan. Dilihat dari video yang diunggah oleh Atsunan Kalijagas, memang sudah banyak awak media yang menunggu pasangan selebriti itu keluar dari ruangan. Namun, tiba-tiba saja secara arogan pria berbaju hijau yang disebut sebagai bodyguard Atta itu justru bersikap kasar kepada awak media. Ia menunjuk dan melontarkan kalimat ancaman pada wartawan. Hei, jangan shoot saya, tolong jangan shoot saya, tegasnya. Pria itu sepertinya tidak mau identitasnya bocor ke publik karena berprofesi sebagai bodyguard Atta Halilintar. Saking emosinya, ia sampai mengancam akan menculik wartawan jika wajahnya muncul di televisi. Sampai saya lihat ada muka saya di TV, saya culik satu orang, katanya. Imbas dari viralnya video tersebut membuat publik ramai menyoroti aksi sang bodyguard. Ia dinilai begitu arogan dengan melakukan pengancaman terhadap para wartawan yang tengah bertugas. Namun, tak sampai 1x24 jam, bodyguard Atta tersebut menyampaikan permintaan maafnya. Video permintaan maaf tersebut juga diunggah melalui akun Instagram pengacara Sunan Kalijaga. Mohon maaf untuk rekan-rekan media saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu, ucapnya. Dia beralasan refleks mengeluarkan kata-kata ancaman tersebut. Dia juga mengaku salah atas apa yang sudah diucapkannya. Sekali lagi saya minta maaf, mungkin saya berkata-kata refleks ya. Mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya mengaku salah dan meminta maaf yang sebesar-besarnya, terima kasih, jelas sang bodyguard. Sementara Atta sendiri juga ternyata ikut meminta maaf. Dalam komentarnya di salah satu postingan akun gosip, menantu Chris Dayanti ini berdalih tidak memperhatikan tindak tanduk sang bodyguard. Namun apapun alasannya, Atta tetap tidak membenarkan tindakan sang bodyguard. Ia bahkan langsung mengambil langkah tegas lewat pemecatan. Mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu. Terima kasih telah menonton!